Warga di lokasi TMMD sangat antusias mengikuti kegiatan non-fisik berupa penyuluan stunting, posyandu, dan posbindu, penyakit tidak menular di desa Kuala Mandorbi. Kegiatan non-fisik TMMD berupa penyuluan stunting, posyandu, dan posbindu, penyakit tidak menular yang berlangsung di alaman puskesmas Kuala Mandorbi disambut antusias warga. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini menjadi daya tarik masyarakat. Satu persatu masyarakat melakukan registrasi untuk mengikuti acara dan mendengarkan paparan dari narasumber yang hadir. Khusus untuk masalah stunting atau gagal tumbuh menjadi persoalan yang serius. Sejak dini masyarakat harus mengenali kejala dan cara pencegahannya. Terdapat beberapa faktor penyebab stunting seperti kurang gizi dalam waktu lama, pola asuh kurang efektif, pola makan, tidak melakukan perawatan paska melahirkan, gangguan mental, dan hipertensi pada ibu. Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting adalah memahami konsep gizi, pilihan menu beragam, pemeriksaan rutin, pentingnya asih, konsumsi asam fola, dan tingkatkan kebersihan. Tim Liputan melaporkan. Tim Liputan Tim Liputan